Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih di salah satu hotel di Kota Pangkal Pinang. Acara yang dibuka resmi oleh Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang, Margarita, bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada mahasiswa dan organisasi kepemudaan terkait peran mereka sebagai pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Dengan tema kampus pemilu menjadi pemilih cerdas dalam pemilu tahun 2024, kegiatan ini mencoba memberikan landasan pengetahuan kepada pemilih pemula agar dapat aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun mendatang. Margarita menjelaskan bahwa pemilih pemuda sebagai target utama dalam sosialisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah pemilih pemula pada tahun 2024 diprediksi cukup dominan. Selain itu, kegiatan ini bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga menjadi wadah pendidikan pemilih bagi mahasiswa di Kota Pangkal Pinang. Margarita juga menekankan pentingnya pemahaman tahapan dan proses pemilu bagi para mahasiswa, terutama karena mayoritas dari mereka masih minim pengetahuan terkait hal ini. Oleh karena itu, tujuan dari sosialisasi ini agar para pelajar dan mahasiswa sebagai pemilih pemula dapat aktif berperan dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2024 mendatang. Melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang proses pemilu, diharapkan partisipasi mereka dalam menyebarkan informasi akan semakin nyata dan efektif. Jadi KPI Kota Penggilang melaksanakan kampus pemilu, di mana segmennya adalah pemilik memuda. Pemilik memuda ini adalah berbagai dari kampus, karena kampus dan organisasi masyarakat atau antisept화 muda-mukas. Karena kita butuh mereka semua sebagai agen-agen dari KPI Kota Penggilang, Karena kita butuh mereka semua sebagai sejian dari KIP Kota Penggilang, Jadi mereka-mereka ini kita harap bisa menjadi agent kita, menyampaikan atau menyambungkan beberapa informasi yang terupdate dari KPU Tapan Ramena khususnya pada masing-masing. Peningkatan kualitas dari pemilu sendiri, misalnya untuk mempeningkatkan angka partisipasi yang ini yang kita lakukan, kita terus masif untuk mesosialisasikan dan mengajak pemilih untuk memilih di TPS, kemudian untuk tahapan kampanye, kita sekarang masih tahapan kampanye, tetap kita monitoring, semuanya berjalan dengan aman. Jika salah pilih, 5 menit di TPS, susahnya 5 tahun. Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan langkah positif dari KPU Kota Pangkal Pinang untuk mendekati dan melibatkan mahasiswa dalam proses demokrasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa hanya dengan pendidikan dan pelibatan aktif, mahasiswa dapat memainkan peran yang signifikan dalam mensukseskan pemilu serentak 2024. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan pada mahasiswa dapat diterapkan secara efektif terhadap partisipasi mereka dalam proses pemilihan. Ya, kalau untuk acara tadi itu menarik banget. Pertama, memang inilah yang diperlukan oleh masyarakat Bangka Bitung, yaitu bagaimana tentang edukasi-edukasi terbaik tahapan-tahap pemilu, agar memang kita ikut berpartisipasi. Jadi, kalau berpartisipasi dalam pemilu ini, jadi bukan hanya kalau kita bicara peserta pemilu, kan itu memang ada partai politik, terus capes-capes dan perorangan, tapi bagaimana masyarakat juga harus ikut serta dengan mengetahui tahapan-tahapan dan edukasi-edukasi. Dan memang ini harus rutin gitu Pak, mungkin dalam beberapa bulan ketika memang ada tahapan-tahapan selanjutnya, memang ini harus diedukasikan ke masyarakat. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan sumber pengetahuan tentang tahapan dan aturan pemilu. Dengan demikian, peran mahasiswa dan pemuda dalam menyebarkan informasi terkait pemilu 2024 semakin nyata, mendukung kesuksesan pelaksanaan proses demokratis pemilu 2024. Dari Pangkal Pinang, Rizal Do, TVRI Bangka Bitung melaporkan.